Halo teman-teman semua kembali bersama saya Alfonso Sitompo dalam channel saya Alfonso Piano Music Channel Oke teman-teman kali ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah masih mengenai sebuah teori musik teman-teman ya dan teori ini dapat digunakan untuk semua pemain-pemain musik ya segala jenis instrumen musik bisa gitar bisa biola saksofon dan sebagainya ya karena teori ini adalah penting buat teman-teman pemula buat teman-teman yang dari dasar agar apa biar terarah ya pada saat nanti kita bermain dengan prakteknya teori dengan praktek harus seirama harus sejalan ya teman-teman ya oke simak terus program ini dari awal sampai akhir ya jangan di skip lah ya soalnya supaya teman-teman dapat pelajarannya secara lengkap tidak terpotong-potong ya jadi penjelasannya itu biar dapat diterima secara detail oke teman-teman nah langkah pertama yang ingin saya bagikan adalah mengenai treble clef dan bass clef ya mengenai part itu sebuah musik ya di dalam sebuah part musik disini ada 5 garis yang sejajar teman-teman ya kalau teman-teman lihat ya di dalam sebuah part musik ada 5 garis sejajar ini ya ini namanya sorry ya teman-temannya ini namanya adalah stef ya stef stef ini bisa disebut juga dengan garis paranada ya teman-temannya garis paranada adalah dimana note-note tersebut disusun di dalam sebuah stef ya nah di dalam sebuah stef ini unsur-unsurnya apa aja teman-teman ya disini ada treble clef atau kunci G ya teman-teman bisa lihat di dalam sebuah part musik pasti ada treble clef ataupun nanti ada bass clef ya treble clef 5 garis yang sejajar disebut dengan stef ya di dalam sebuah stef ada nada yang digaris nah artinya dia memotong garis tersebut ya teman-teman ya ini artinya nadanya digaris ya ini letaknya digaris ke-1 ya garis ke-2 garis ke-3 garis ke-4 garis ke-5 ya teman-teman ya dan kemudian ini nada digaris ya nada digaris kemudian diantara garis sama garis di tengah-tengah ya ini nada di spasi nada di spasi ada spasi 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 ya 1 2 3 4 di garis 1 2 3 4 5 ya ini nada di spasi nah artinya teman-teman bahwa di dalam sebuah stef 5 garis yang sejajar ini ada nada digaris dan nada di spasi 5 nada digaris 4 nada di spasi jadi totalnya ada 9 nada di dalam sebuah stef ya 9 nada atau node lah ya atau node di dalam sebuah stef atau garis para nada nah kesembilan nada ini harus teman-teman bisa hafalkan ya teman-temannya harus diafalkan nah nada digaris ke-1 ini dia punya nama nadanya adalah E ya garis ke-2 G garis ke-3 B garis ke-4 D garis ke-5 F ya oke pernah sebelumnya saya buat konten tentang teori musik ini juga ya teman-teman boleh lihat di dalam channel youtube saya Alfonso Piano Music Channel tentang teori musik ya ini sudah pernah saya bahas namun saya akan bahas sedikit ulang supaya teman-teman lebih jelas detail ya teman-teman harus hafalkan di garis nada digaris dan nada di spasi ya kalau ditanya spasi kedua nama nadanya adalah A ya garis ke-1 E ya hafalkan garis ke-1 E garis ke-2 G garis ke-3 B 4 D 5 F nah cara menghafalnya teman-teman boleh saya serahkan kepada teman-teman bagaimana cara menghafalnya supaya bisa cepat ya cuma saya punya teknik-teknik atau tips-tips misalkan teman-teman bisa bikin tema ya begitu nadanya di garis ya teman-teman bikin tema misalkan kalau saya di garis adalah nama-nama binatang garis ke-1 elang misalkan garis ke-2 Gajah garis ke-3 Badak garis ke-4 Domba garis ke-5 Fanta nah setelah bikin nama tema ya bikin seunik mungkin sebuah cerita ya misalkan ceritanya ada 1 elang ya elang itu terbang tinggi sekali ya terbang tinggi sekali kemudian elang itu tiba-tiba mungkin dia mampir ke sebuah taman satwa ya atau anggap aja taman safari elang itu melihat ada 2 Gajah dan 3 Badak lagi berkelahi ya teman-teman boleh visualisasikan waduh ada 2 Gajah dan 3 Badak lagi berkelahi saking serunya berkelahi 2 Gajah dan 3 Badak ini menarik perhatian 4 Tawanan Domba ya artinya garis ke-4 D Domba ya menarik perhatian 4 Kawanan Domba dimana salah satu dari Kawanan Domba tersebut mempunyai suatu pemikiran nah akhirnya salah satu dari 4 Kawanan Domba ini berkata teman-teman ini seru banget 2 Gajah dan 3 Badak lagi berkelahi ini waktunya kita lebih enak nih kayaknya nonton sambil minum-minum gitu ya teman-teman oke lah kita nontonnya sambil minum-minum nah disitu ada 4 Ember yang berisi Fanta ya maaf ada 5 Ember yang berisi Fanta ya jadi 4 Kawanan Domba ini menonton 2 Gajah dan 3 Badak yang lagi berkelahi sambil minum 5 Ember yang berisi Fanta ya jadi teman-teman begitu lihat garis ke-1 ya inget elang begitu lihat garis kedua ya teman-teman harus bisa cepat ini garis kedua ya teman-teman visualisasikan kembali bayangkan oh ada 2 Kawanan Gajah dan 3 Badak ya bagaimana cara teman-teman menghafal itu saya serahkan kepada teman-teman ya saya serahkan semuanya kepada teman-teman yang penting poinnya adalah harus dihafal garis ke-1 sampai ke-5 spasi 1 sampai ke-4 ya spasi 1 F, 2 A, 3 C, 4 E kalau digabung face ya atau teman-teman boleh hafalkan spasi 1 1 gelas fruity 2 galon aqua 3 mangkok cendol 4 liter es krim seperti apa teman-teman pokoknya hafalkan di spasi dan di garis oke teman-teman tetap ikuti program ini sampai tuntas supaya teman-teman lebih jelas sekarang teman-teman kita akan membahas mengenai ritmik atau patternnya ya kalau tadi teman-teman sudah bisa memuasai dengan cepat nama nada-nada di dalam semua nada di garis dan nada di spasi teman-teman sekarang harus bisa ritmiknya ritmik atau patternnya ya karena sebuah lagu tanpa ritmik yang benar itu tidak menjadi sebuah lagu ya tanpa suatu nilai yang benar tidak menjadi sebuah lagu contohnya misalkan ibu kita kartini nadanya kan do, re, mi, fa, sol, mi, do kalau kita mainkan ritmik 5 do, re, mi, fa, sol, mi, do nah itu tidak menjadi sebuah lagu yang baik tapi begitu dia ada iramanya do, tik, re, mi, fa, sol, mi, do nah begitu ada patternnya begitu ada ritmik yang benar maka akan menjadi sebuah lagu yang lengkap yang benar ya oke sekarang di dalam piano ini kita akan belajar mengenai ritmik-ritmiknya ya teman-temannya ada namanya ya dari note penuh note setengah note seperempat ya dan note seperempat ya 4 ini dulu ya maaf teman-teman sorry note nah ini namanya ya ini note penuh namanya semi-breve semi-breve note setengah minim seperempat crochet dan seperempat cover ya sekarang nilainya ya value-nya ya atau nilainya 4 ketuk 2 ketuk 1 ketuk setengah ketuk ya ketuk lah disini ya ini harus teman-teman hafalkan harus teman-teman bisa cepat mengertinya note yang bulat ini namanya adalah semi-breve atau note penuh nilainya 4 ketuk minim 2 ketuk crochet 1 ketuk cover setengah ketuk nah bagaimana harga nilai ketukan tersebut di dalam sebuah pattern oke simak terus program ini bagaimana sekarang ya teman-teman kita lihat note penuh atau semi-breve ya nilainya 4 ketuk hitungannya adalah 1 2 3 4 nah ini garis birama 1 2 3 4 garis birama 1 2 3 4 oke ini yang pertama yang kedua minim ketukan pertama disini 2 di samping 3 di bawah 4 di samping nah nilainya 2 ketuk 1 2 3 4 nilainya 2 ketuk ini sama ini sama jadi dalam 1 bar ada 4 ketuk ya itulah birama 4 per 4 dalam 1 bar artinya 1 bar ini dari note ini sampai sini 1 bar ya nilainya 2 ketuk 1 2 1 2 1 2 3 4 ya 3 3 nah kroket nilainya 1 ketuk 1 2 3 4 1 2 3 4 nilainya 1 ketuk ya 1 2 3 4 nah ini teman-teman oke dan seterusnya dan seterusnya ya nah ini nanti nih teman-teman need to cover 1 e 2 e 3 e 4 e nah ini adalah 2 notes per 8 ya 2 notes per 8 dimana cover begini ditambah begini jadi begini ini namanya 2 cuafer oke teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati